Sudah siap semuanya? Bukan halaman 36 Ada semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tidak tenang Buat apa punya kehidupan Kalau pikiran kita tidak nyaman Yang nyaman adalah kehidupan kita Yang bikin senang adalah kehidupan kita Bukan karena jabatan dan kelupukan Tapi yang bikin kesenangan kebahagiaan kita Adalah hati kita bersyukur Kepada Allah Kepada Allah Rasa syukur itulah yang membuat kita senang Rasa ahagia itulah yang ada datangnya Dari syukur hati kita kepada Allah Karena yang menciptakan senang Allah Yang menciptakan pusat Allah Yang menciptakan tidak tenang Allah Yang menciptakan segalanya adalah Tergantung dari hati kita Sampai sejauh mana kita bersyukur kepada Allah Kepada Allah Tuh Tapi biasanya Orang yang bibawa ketenangan hatinya Orang yang punya bibawa kebesaran hatinya Yang pertama adalah Sholat Coba berapa banyak orang yang pusing kita bawa sholat Tenang perasaan hati Coba kita lagi bingung bawa sholat Tenang hati Coba kita lagi banyak pikiran bawa dikir kepada Allah Maka setelah itu dengan tingkir Dengan sholat Insya Allah Insya Allah ketenangan Kenyamanan Kenyamanan Pikiran selagi untuk Kenyamanan Tidak ada Ketenangan Kegelisahan Tidak ada Ketenangan Tidak ada Kegelisahan Semakin lebih Pukul mau jalan ke rumah tetangga Jangan-jangan dia ada di sana Tidak jadi lagi Mau keluar Jangan-jangan dia ada di perapatan Tidak jadi lagi Pasrahkan kepada Allah Manusia adalah utang dengan utang Utang duniawi dan utang ukrawi Utang duniawi ada utang kepada sesama manusia Ada utang kepada Allah Kepada Allah Manusia utang yang benar-benar ngutangin Kalau Allah tidak pernah ngutangin Tapi kita yang punya perasaan Punya Punya utang Tuh Mana kepada Allah Kepada Allah punya utangnya begini Contoh Kata Allah Mencari ilmu itu adalah wajib Terhadap Islam laki-laki dan Islam perempuan Tiba-tiba kita tidak menuntut ilmu Kira-kira Allah menuntut utang janjinya apa tidak Tidak Yang punya utang kita Karena kita tidak Lantas kata Allah Wahai Muhammad sampaikan kepada umatmu Sehari-semalam harus melaksanakan sholat lima waktu Tuh Setelah Rasulullah Isra dan mi'rajnya Yaitu Rasulullah dititipin yang sangat berat Titip Kewajiban Kewajiban Titipnya titip Kewajiban Kewajiban Kepada siapa? Kepada umat Rasulullah sampaikan Yaitu sholat lima Waktu Yang awalnya berapa waktu? Berapa waktu? Enam puluh Waktu 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 Dan sekian banyak Akhirnya sampai lima waktu Dalam satu riwayat dalam kitab dakdir Sehari-sehari Lima puluh Waktu 50 waktu kalau sehari semalam 50 waktu kapan kita cari duitnya baru berangkat ada lagi waktu sholat baru kita kerja ada lagi waktu sholat baru tidur, mau tidur sama istri sholat lagi baru habis makan sholat lagi Rasul kajam Nabi Allah Muhammad s.a.w. sakit kasih yang terhadap rumahnya dipimpin oleh malaikat Yibril yaitu Alhamdulillah dari 50 waktu sampai 5 waktu dan barang siapa sehari semalam yang berasal sholat 5 waktu sama dengan sholat 50 waktu 50 waktu tiba-tiba kita tidak ketika sholatnya sholat dohor sholat dohor sholat dohor punya kakitab perasaan punya hutang kepada Allah pernah kan kita merasakan bahwa punya hutang waktu sholat kepada Allah kepada Allah merasakan apa tidak kalau namanya bayar hutang tidak bisa cash tempo saking tidak adanya yang disebut adalah mom yang disebut kok nah saking sibuknya kita ataupun dalam keadaan motor begitu kita berjalan perjalanan dohor ketinggalan sampai kita aja mudah-mudahan kalau sampai jam setengah satu setengah satu saya sholat datang jam satu jam satu saya sholat datang jam tiga jam tiga kita sholat dohor datang waktu ke rumah waktu as waktu asal barulah kita laksanakan seketika itu selesai sholat dohor selesai sholat dohor kita meninggalkan solat satu waktu dimasukkan oleh Allah ke neraka jalan lima puluh tahun banyak apa tidak banyak satu waktu satu waktu oleh Allah bakal disiksa di neraka jalan karena meninggalkan solat satu waktu lima puluh lima puluh tahun barangkali kita dulu waktu kita masih hujangan barangkali kita dulu masih kita sekolah biasanya anak sekolah bukan buru-buru pulang malam baik dulu di jalan bener solat ketinggalan solat nasar ketinggalan maghrib lewat isa ketiduran Allah bener sungguh kesiangan tuh ingat sekarang yuk kita gak otor ini habis solat Beyond kita bangun lagi apologize abis solat kasar bangun lagi kita gak otor asal abis solat maghrib bangun lagi kita notor maghrib abis solat isa bangun lagi kita notor isa abis solat sungguh bangun lagi kita notor sungguh Kenapa? Karena waktu dulu masih ada bioskop sinar, bukannya sholat maghrib, malam minit, dari jam 4 seprapat menonton bioskop keluar jam 7, benar-benar, ketinggalan. Untung saya mengetahui tuh bioskop sinar tahu berapa adanya, katanya saya mau. Dulu mah katanya ada bioskop sinar, ada bioskop jembatan besi, ada bioskop marilah, ada bioskop Dewi, ada bioskop setia, ada bioskop mitra, katanya sampai kesini tahun 94 tinggal cerita bosan, tinggal cerita patahannya. Nah, itu. Sekarang masih ada kesempatan, sekarang masih kita diberikan kekuatan oleh Allah, kodokin itu sholat siat, insya Allah. Waman asbaha li umurid dunia khozinan. Waman asbaha li umurid dunia khozinan. waman asbaha li umurid dunia khozinan. Waman asbaha di waktu subuh li umurid dunia khozinan. Dia bingung dengan perkara dunia khozinan sedih. waman asbaha barang siapa asbaha waktu subuh di umuri dunia dia tentang ingat perkara-perkara dunia kojinan seni besok kerja dimana usaha apa barang tidak ada tuh sedih mikirin dari dimana makamnya dari mana dapat rizminya sedih mikirin khojita sedih pakor asbaha maka temen-temen bangsa hitamnya maka pasti bangsa hitamnya asbaha waktu subuh saat itu bakal benci Allah kita alat kepada orang-orang yang mulia asbihi tentang perkara dunia ngelur kita kepada manusia maka Allah akan benci kepada orang yang meluh serdih tentang dunia-dunia tuh sebenarnya Allah menyiapkan tidak ada manusia yang tidak mempunyai rezeki manusia tidak ada manusia kata orang yang tidak mempunyai rezeki diberikan apal diberikan tangan tuh diberikan kaki tuh diberikan kaki tuh diberikan kuping diberikan apal yang sempurna masa kalah sama ayah ayah pegang pakai mematok makan pakai pematok ngorek pakai kaki tuh ayah masyarakat tidak bisa komunikasi ayah tidak pernah meluh tidak pernah meluh dari mana makam dari mana usaha tidak ada lagi waman tawa doa dan perang siapa yang rendah diri bahasa kita nyaman diberikan diberikan tentang hartanya punya harta pelaga miskin punya harta pelaga susah bener punya harta minta-minta lantas sebesar kalma rizki yang disebut kondingin harta yang disebut kondingin kata orang apabila pagi ketemu makan siang ketemu makan sore ketemu makan malam ketemu makan bener malam masih ada sisa kita itu masih belum mana yang kita pikirin cukup hari ini buat besok cukup hari ini buat besok 2 minggu depan cukup hari ini sampai besok sampai dosa 2 minggu depan tuh soalnya yang diberikan oleh Allah merasa kekurangan dan tidak akan pernah ada sukur di dalam hati kita bahwa semuanya yang diberikan oleh Allah cukup diberikan oleh Allah adalah cukup cukup maka apabila kita mengeluh sampai ke sana maka pahada khas surusan ini maka bakal dicabut oleh Allah keimanannya yaitu sepertiga agamanya sepertiga agama agamanya dicabut oleh Allah sepertiga keimanannya kepada Allah karena apa karena tidak kita tidak pernah bersukur mensukuri rezeki yang diberikan oleh Allah fris faman gapa fakabha taką ン bowhutaha waman pesong bang restaurant wawurta barang siapa kalau merasa cukup dalam kehidupan dalam kehidupan sodara cabar dalam kehidupan merasa kurang mati kurang terus dicabut boro-boro ngaji umum belum cukup boro-boro sholat umum belum cukup sampai tua ngaji tidak sholat tidak kaya tidak miskin yang merancang kita yang pertama Allah berikan miskin hati yang kedua adalah miskin hati harta, kenapa? karena kita tidak pernah merasakan cukup dalam kehidupan kita, manakah pentingnya kita tidak pernah bersyukur kepada Allah kepada Allah namun tubir namun tubir bagaimana perseratannya supaya pengen kita merasakan kenikmatan hidup dapat sedikit Alhamdulillah dapat gede Alhamdulillah 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 bisa hati buat sholat harta kita tidak akan pernah bisa bertambah harta kita dari kecil tidak bakal sampai banyak kenapa? terkecuali kita rajin sholat kita tidak tahu sholat karena sholat kong itu satu dibalas oleh Allah sepuluh satu dibalas sepuluh dua dibalas dua puluh dua puluh ibarat katanya begini kita punya duit seratus ribu kita sudah kongin sepuluh ribu kita sudah kongin lima ribu tinggal sembilan puluh lima ribu karena kita pengen senang di bawah tempat jajat habis di bawah makan keusahaan umpama serahkan yang lima ribu kita tidak ingat yang berkumpul yang akan menambah bukan yang diberikan kepada soto tapi yang akan bertambah untuk risiko kita itulah yang lima ribu tidak terasa kita masukin umpama kekota amal amal jariah serakong ke masjid ke musholat ke badis nabir ke bagir miskinah itulah yang jadi biang yang lima ribu yang membawa kita risiko kita bakal gede yang sembilan ribu bakal habis setelah kita membawa ke social city pulang tidur bangun tidur kita ber berak jadi apa yang sembilan lima ribu jadi tok tok padahal yang lima ribu berak adalah itulah oleh Allah yang lipat ganda kan menjadi satu dibalas sepuluh lima ribu dibalas sepuluh berapa satu dibalas sepuluh sepuluh dibalas serak seratus seratus dibalas jadi seribu seribu dibalas jadi sejuta lima juta dibalas jadi lima puluh juta terpikir gak kesitu itu yang bakal dapatnya lima puluh juta besoknya gak tahu dari mana gak tahu dari bisnis gak tahu dari manapun Allah berikan riski sebesar lima puluh juta kecilnya satu juta apa kata dia borok-borok Alhamdulillah untung ada teman buah ngasih lima juta ternyata kalau tahu malaikat umpam bisa ngomong tangan bisa ngomong bukan sama lo tuh yang lo masukin ke keropak minggu kemarin nah kalau perlu kurang ikhlas maka dibalas oleh Allah satu satu juta empat juta lagi penyusul minggu besok oh tidak terasa oleh kita coba kalau kita niatkan bahwa niat lima ribu perak kita masukkan niatkan di dalam hati bahwa inilah tabunganku untuk di alam akhir di alam akhir Allah berikan di alam dunia Allah di berikan dan insya Alhamdulillah lanjut lanjut minggu iri akhwari bin salah sati asyara kata Tuhan Sheikh Abdul Qadir Jailani labudah likud limu minin tidak boleh tidak kalau bahasa udah labudah berarti kayak orang menekan memaksa kalau ngomong kita ke anak tidak boleh tidak kamu harus sekolah itu ada keringan apa tidak tidak boleh tidak kamu harus datang ke masjid perdekanan apa tidak ditekankan oleh Tuhan Syed Al-Qadir Jailani labudah likud limu minin tidak boleh tidak kepada seluruh orang yang beriman bisa iri akhwal min salah sati asyaan tidak ada lagi sekelilingnya perbuatannya terhadap orang min berada di dalam yaitu salah sati asyaan ada di dalam tiga perkara tidak boleh tidak kepada seluruh orang yang beriman di dalam kehidupannya tingkah nabuhnya yaitu diberikan oleh ongol nikmat badan meachet bakal nikmat syat nikmat daripada kesehatan angka horta mata biasa bisa lihat tangan masih bisa megang kaki masih bisa jalan hati masih bisa berpikir mulut masih bisa ngomong masih tuh entar lama oleh Allah semakin lama manusia semakin dikurangin kenikmatannya benar semakin lama semakin tua bukan kenikmatannya ditambah oleh Allah kenikmatan badannya semakin dikurang dikurangi dulu lari masih umur 15 tahun 16 tahun lari masih kuat dari sini walaupun ke mitra masih kuat lari sekarang jalan jalan cepat aja udah waduh napasnya selen temis bener pak jalan sedikit aja udah bener entar kita yang disebut dipenuhi badan kita oleh kalimat aduh oleh kalimat aduh duduk aduh berdiri aduh jalan aduh melihat aduh jaman sekarang kita masih bisa melihat jauhnya 10 meter masih kelihatan teman oh mengrohim kelihatan umur selakin panjang dikurangi kenikmatannya eh gak deket juga siapa nih siapa nih bener dikurangi kenikmatan kenikmatannya dulu makan jengkol kuat makan petai kuat coba sekarang masih kuat pak makan jengkol gak kuat ya dikurangi kenikmatannya nah dulu paling seneng kacang tanah digoreng bener tuh sekarang coba bapak kita aja nah coba selera kita bapak masih kuat makan kacang tanah nah dikumut-kumut doang paling ya waduh nah dikurangin oleh Allah dari mana gigi sudah tidak ada bener tuh mata sudah tarah bener ngomong sudah cadel kaki sudah lemes pikiran banyak lupa selagi sekarang kita masih diberikan kesehatan penglihatan kita masih normal ngomong kita masih normal jalan kita masih normal yuk dari sekarang kita karena tidak boleh tidak daripada seluruh orang yang beriman tidak ada lagi yaitu di sekelirinya dalam keadaan yaitu dengan tiga perkara mana yang pertama yang pertama adalah amrun yang tasiru wanahyun ya jetaniu wakwadrun ya bom bihi ada yang pertama adalah amrun yas yang tasiru mana amrun yas yang tasiru yaitu tidak ada lagi adalah perintah Allah laksanakan perintah Allah adalah mana yang pertama sholat yang lima waktu menjauhi maksiat mendekati ibadah tuh perintah perintah Allah kita kadang-kadang kemulak tuh perintah Allah dijauhi larangan Allah didekati ajakan iblis diturutin larangan Allah dilaksanai perintah Allah ditinggalin kita orang suruh maji malas anak kita suruh maji susah tapi nongkong kadang-kadang main gitar sampai pagi kuat bener coba orang kalau orang udah sehat akalnya dalam kesehatan tersebut adalah dibawah ibadah padahal kalau dipikir-pikir yang seprit sama bir enakan mana enakan seprit tuh seprit sama bir enakan seprit kenapa seprit pada mau bir pada mau tuh aom sama seprit enakan mana lautan penyegar cap kaki tiga dengan kira-kira aom anggur managa enakan mana enakan teh manis tapi orang minum teh manis susah minum lalutan susah yang dipilih adalah anggur tuh berarti adakan in abdakan iblis tuh itu kita kesalahan kita yang kedua warna yurya juta niggur dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan Allah sholat gak mau tuh main catur pang rajinnya sholat gak mau main remi pang gagalnya sholat gak mau main gitar digamut paling solo gak tahu ada yang haji gak tahu ada yang ada cuci lubungan masalah ada yang rekam tidak masuk tv tidak bakalan cuma matah mengantuk waktu sebur malah tidur karena malamnya bergadam ngikutin ajaran ajakan ik iklis dua yang nomor ketiga wakot wakot run yarko bihin bahasa kitanya wakot run adalah kodar yang gohbihi akan keadaan adanya kodar mana kodar dan kadar ataupun takdir takdir dan kodar takdir dan kodar takdir datangnya dari kodar juga datangnya dari Allah dikumpulkan dalam hati kita apapun datang kepada kita apapun yang akan didatangkan kepada kita adalah semuanya dari Allah dari Allah yang mulut kepada Allah dia akan dicukupi tidak bakal diselesarakan oleh Allah karena hidup kita dari Allah kita bakal mati kembali kepada Allah kepada Allah kalimatnya Allah inna inna lillahi wa inna ilahi roh jimun itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan malam ini mudah-mudahan ada barokatnya mudah-mudahan ada barokatnya semoga kita dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya juga mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan ilmu yang barokat wakum minggu wassalam wa'alaikum 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 wa'alaikum